Hai Oke teman-teman hari ini saya ingin coba-coba mencukim bulion kecil ini yang kita dapatkan kemarin waktu kita panen dari bulion kecil ini dari hasil uji coba karbon nah jadi sebelum kita cukim bulion ini akan akan saya tambah tembaga ya kenapa karena ini kan beratnya kurang lebih 5 gram kurang lebih 5 gram ya teman-teman ya Oh ya kurang lebih 5 gram setengah Hai andaikan di dalam sini di andaikan seandainya di dalam bulion ini mengandung emas satu gram saja Hai percayalah teman-teman ini akan sulit dicukim Hai akan sulit dimurnikan menggunakan asam nitrat Hai ya makanya saya menambahkan tembaga tuh jadi tembaga ini adalah tembaga yang saya pulihkan dari beberapa kali kita mencukim memang cara itu belum saya tunjukkan tapi insyaallah kedepannya saya akan tunjukkan caranya bagaimana mengambil tembaga yang sudah larut di asam nitrat Oh ya inilah tembaganya dan memang saya selalu mengendapkan tembaganya kembali agar nanti agar kedepannya saya gunakan lagi untuk mencampur bulion-bulion yang punya kadar emas rendah ya dan ini akan saya campur ya teman-temannya alasannya supaya bulion ini mudah saya larutkan jadi untuk melarutkan itu kita harus membuat emas itu semudah mungkin ya biasanya kalau ini eh beratnya 5,6 gini teman-temannya ya paling tidak saya menambahkan perak tujuh kali ya saya menambahkan perak tujuh kali dari berat ini Hai namun di sini saya menambahkan tembaga saja di tembaga ini sebarat 24 gram itu sudah cukup karena perkiraan saya paling di dalam sini emasnya itu ada satu gram itu atau satu gram lebih ya itu aja sudah cukup Nah jadi keseluruhannya ada tiga gram itu teman-teman ya jadi keseluruhannya 29,8 Hai Oke teman-teman jadi ini akan saya satukan dulu setelah itu lanjut dicukim nah teman-teman inilah bulion kita jadi langsung kita cukim ya eh jadi kebetulan saya sudah punya nitrat asam nitrat makanya ini akan langsung dicukim Oke teman-teman jadi kita cukim kita beri dia air asam nitrat sebanyak 200 mili dan airnya 200 mili juga jadi ukurannya satu-satu ya teman-temannya Hai nah teman-teman inilah bulion kita sementara proses pencukiman jadi kita biarkan saja duduk ya jadi kita biarkan saja dulu sampai bulion itu habis dan menyisakan pendapat Hai Oke teman-teman sekarang kita mau lihat hai 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 Oh sudah habis ya Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan saja ada endapan ya Hai buh lumayan ini teman-teman lama-teman Tuh Ayo kita saring dulu dan kita akan rendapkan peraknya sebentar ya teman-teman kita saling dulu setelah itu kita rendapkan Oke teman-teman saya taruh aja dulu disini kita ambil tempat dulu Oke teman-teman kita saling dulu Terima kasih Oke teman-teman jadi air cukimnya sudah kita pisahkan dengan endapan emasnya Seperti biasa ya air cukim ini itu diberi air garam Jadi ini adalah garam yang sudah saya larutkan Oke mudah-mudahan saja ada peraknya teman-teman ya Coba perhatikan Tuh teman-teman ya Alhamdulillah Itu adalah perak ya teman-teman Oke sekarang kita aduk Oke teman-teman kita tambahkan lagi air garamnya Apakah masih ada keluar Tuh masih ada Kita tambahkan lagi Masih ada sedikit Oke Alhamdulillah ya teman-teman Ini adalah perak Jadi ini kita aduk Kita aduk Sampai itu menggumpal Menggumpal Oke teman-teman Nah itu Langsung tenggelam ya Tuh peraknya langsung tenggelam Oke jadi disini kita sudah punya dua endapan Endapan emas dan endapan perak Sekarang kita tunggu air panasnya ya teman-teman ya Ini kita salin Kita biarkan dulu dia Kita biarkan dulu mengendap semua Lalu kita salin Setelah itu Dibilas dengan air panas Lanjut kita logamkan Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi disini kita sudah punya endapan perak Dan endapan emas Tuh teman-teman ya Warnanya Coklat tua Ya Putih dan coklat tua Teman-teman Jika akan melogamkan Lumpur emas Jangan lupa Kuinya itu dilapisin borak dulu ya Agar menutup puri-puri dari kuih ini Nah teman-teman Sekarang Kita ambil Saya lanjut dulu ya teman-teman ya Saya ambil dulu Karena tisunya ini Akan kita potong Oke Sekarang kita Persiapkan untuk dibakar Selamat menikmati Ini adalah proses Perubahan bentuk Dari warna hitam Menjadi warna kuning Teman-teman ya Dari endapan berwarna hitam Menjadi Logam yang berwarna kuning Ya itulah emas itu Teman-teman ya Dari endapan berwarna hitam Tidak ya Dari endapan berwarna hitam 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 selamat menikmati selamat menikmati sangat mengkilat oke teman-teman pekerjaan kita sudah selesai kita akan mulai lagi lembaran baru untuk membuat karbon aktif ala sendiri jadi begitu saja teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam emas